Kunjungan tiga negara Mitt Romney semula dilakukan untuk menguatkan pencitraan sang kandidat oposisi di bidang politik luar negeri. Tetapi hasilnya kontroversi demi kontroversi, terakhir di Polandia saat judul bicaranya bersitegang dengan wartawan. Sebelumnya di Israel, Romney menyinggung perasaan warga Palestina karena menyoroti kesenjangan ekonomi Palestina dengan Israel yang disebutnya sebagai pengaruh kultur. Kubu Romney berdalih tidak bermaksud melecehkan Palestina. Di awal kunjungannya akhir pekan kemarin, Romney juga menyinggung tuan rumahnya Inggris dengan komentar yang mempertanyakan kesiapan pelaksanaan Olimpiade London. Berbagai pernyataan Mitt Romney di luar negeri memang mengundang antipati di negara yang bersangkutan. Tetapi bagaimana dengan di Amerika? Ingat, pernyataan Mitt Romney ini bukan konsumsi luar negeri, melainkan konsumsi dalam negeri, khususnya bagi calon pemilih di Amerika. Termasuk di antaranya pihak-pihak yang merasa Presiden Barack Obama terlalu keras menyikapi Israel dan terlalu lunak menyikapi ancaman program nuklir Iran. Selain itu, isu-isu ekonomi dalam negeri lebih mendesak bagi calon pemilih. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.